Aku bener-bener gak bisa ngebayangin gimana aku ngejalanin hidup tanpa kamu. Kehilangan kamu itu jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Jangan bilang kamu belum pernah lagi pacaran. Enggak juga, iya beneran. Aduh, lemah banget. Au. Kita dipertemukan karena sebuah alasan. Alasan itu bernama cinta. Sampai kamu menghancurkannya tanpa alasan. Aku gak ingin jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu sakit. Aku janji gak bakal selingkuh. And I swear to God, aku gak bakal poligaminin kamu kalau kamu jadi usah. Oke? Oke. Kita berpikir kalau Tuhan selalu kasih kita orang yang salah. Tapi saat kita ngelakuin kesalahan, Tuhan pasti kasih kita orang yang benar. Karena Tuhan sayang sama kita. Lu kemana aja sih, Dev? Gua telpon sama angkat-angkat. Apanya sih yang penting, Dev? Gua tadi ketemu dia, Dev. Gapasang. Aku pernah cinta sama orang yang bikin rasa cintanya tuh jadi benci. Jadi aku mohon sama kamu, Tolong jangan bikin aku jadi pengecut untuk yang kedua kalinya. Cuma orang penyakit yang lari dari masalahnya terus sembunyi, terus ujung-ujungnya gak gitu dengan orang lain. Karena gak bisa move on, ya kan? Aku pengen kehidupan aku kembali di saat aku belum ketemu kamu. Semuanya udah ada, semuanya udah mati, dan kamu udah udah bikin hati aku mati. Aku harap aku apa-apa yang ketemu sama kamu. Setengah hati kamu itu masih cinta sama Dev. Dan setengah hati kamu lagi, kamu mau cari bukti siapa perempuan itu. Aku tak akan melepaskan kamu yang mengganggam hatiku. Hmm. Hmm.